Intro Ketua Satuan Tugas COVID-19 Doni Monardo mengajak semua pihak di momentum hari pahlawan untuk dijadikan sebagai titik tolak bagi semua untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa dan sebagai ujung tombak agar bisa mengambil bagian sebagai pahlawan kemanusiaan Mantan dan Jenko Pasus ini juga menjelaskan semua pihak bisa menjadi pahlawan kemanusiaan dengan cara selalu mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan yaitu di masa pandemi ini harus selalu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun Momentum hari pahlawan 10 November 2020 ini harus kita jadikan sebagai titik tolak bagi kita semuanya untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa kita Bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh bangsa yang mampu mengusir penjajah dari tanah kelahiran kita semuanya Momentum hari pahlawan ini pun harus kita jadikan sebagai ujung tombak agar kita semuanya bisa mengambil bagian sebagai pahlawan-pahlawan kemanusiaan dengan mengeluarkan semangat patuh kepada protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir serta kita juga mengajak kepada semua pihak untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah SWT sesuai dengan agama kita masing-masing agar kita diberikan kesabaran dalam menghadapi COVID-19 ini demikian juga kita mengajak semua pihak untuk mampu meningkatkan imunitas tubuh dengan cara olahraga yang teratur, bersirahat yang cukup memakan makanan yang bergizi, meminum vitamin dan tidak boleh panik serta hati yang selalu gembira mudah-mudahan upaya kita untuk mengajak semua pihak agar patuh kepada protokol kesehatan akan menyelamatkan lebih banyak keluarga besar bangsa Indonesia dan apabila kita mampu melakukan itu maka sesungguhnya kita telah menjadi bagian dari pahlawan-pahlawan kemanusiaan salam tangguh, salam kemanusiaan, merdeka